Baik Bapak Ibu Guru seluruh Nusantara, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial cara mendownload sertifikat pelatihan AKM Assessment Competency Minimum Biasanya kan setelah pelatihan diberikan sertifikat, nanti kita download sendiri Nah untuk prosesnya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui SIM PKB Untuk masuk ke tempat downloadnya itu bisa melalui SIM PKB dengan memasukkan surel disini Nomor UKG nya ya, di aplikasi SIM PKB Bapak Ibu yang ada add guru ku ID Kemudian kata sandinya Lalu klik masuk, ini bisa melalui laptop, bisa juga melalui HP ya Mungkin di HP Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi SIM PKB Klik masuk seperti biasa Nah kemudian muncul tampilan seperti ini Lalu disini, ada di bagian pengumuman ini, guru berbagi bersama hadapi Corona Maka klik selengkapnya Nah sampai muncul beranda guru belajar dan berbagi Maka klik ini, ayo guru belajar Nah ini pengumumannya di close saja, oke saya mengerti Kemudian Bapak Ibu klik yang bagian ini, klik masuk Nah sudah muncul tampilan seperti ini ya Oh ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak masuk melalui SIM PKB Bapak Ibu bisa masuk melalui Google ya Klik di pencarian Google nya itu adalah guru berbagi Ya guru belajar dan berbagi boleh Atau guru berbagi.com.id.go.id boleh Klik enter Nah maka akan dibawa ke tampilan seperti ini juga Maka ini tinggal di klik Ayo guru belajar Nah sama proses seperti tadi ya Ini saya akan close saja satu Karena ini sudah ada ya Untuk guru belajarnya Diklik lagi, ayo guru belajar Kemudian ini di Oke saya mengerti, kemudian klik masuk Nah disini sekarang Kita akan mengklik yang bagian assessment kompetensi minimumnya Klik selengkapnya Nah disini ada pilihan untuk cek sertifikat Ini bagi yang sudah menyelesaikan pelatihan AKM nya Kalau yang belum ya tidak ada sertifikatnya pasti Ya klik cek disini Nah disini Kemudian klik Yang kusyoner Nah ini daftar sertifikat Ini bintek guru belajar seri AKM minimum SMP angkatan 12 Terus saya kemarin ikut yang angkatan 12 Lalu klik kusyoner Nah disini sekarang kita lengkapi informasi anda Ya lihat biodatanya Dicek Ya ini belum ya Bidang pendidikan Ya contohnya S2 pendidikan itu misalnya Disini karena saya S1 ya Pilih saja S1 pendidikan Kemudian klik lanjut yang ini Nah ini halaman 1 Kita diminta untuk mengisi survey Komponennya adalah ini Ini survey nya diisi Diklik saja Apakah 1, 2, 3, atau 4 Satu itu kurang setuju Dua cukup setuju Tiga setuju Empat sangat setuju Ya Di centang-centang saja Oke setelah Klik lanjut Ini halaman 2 Oh masih ada ternyata Klik lanjut lagi Dan halaman 3 Masih ada juga ternyata Lalu klik lanjut lagi Ya ternyata masih ada Di halaman 4 Ya Bapak Ibu Ini kalau misalnya ada catatan tersaran Atau penampuan masukan Bisa diisikan ya Disini Dituliskan jika ada Oke ini di centang saja Oke klik lanjut Masih ada juga halaman 5 Klik lanjut Masih ada juga halaman 6 Oke klik lanjut Halaman 7 masih ada Klik lanjut Klik lanjut Setelah selesai Halaman 8 masih ada Klik lanjut Ya ini diminta pendapat Menurut Anda Halaman apa yang perlu dekor Untuk perbekan program Bulu belajar ke depannya Ya ini diisikan saja Ya ini diisikan Program Ya sudah ya Lalu simpan Apakah anda yakin Menyimpan survei ini Klik iya Ya ditunggu beberapa saat Cet disini lagi Kenapa tidak Mau dia Oh ya ini dia Cet lagi sertifikatnya ya Setelah masih survei tadi Lalu klik unduh Nah ini sudah Unduh Ini Show in folder Apa dia Ya klik dua kali Itu buka Ini sertifikatnya Seperti ini tampilannya Ya keterangannya Telah mengikuti dan nyatakan lulus Dalam BIMTEK Program guru belajar Dan berbagi seri AKM Ya dikeluarkan Tanggal 5 April 2021 Kemudian yang di bawahnya Ini adalah Jumlah Jam pembelajarannya Jumlah JP Sebanyak 32 JP Nah seperti ini Bapak Ibu ya Untuk Mendownload Sertifikatnya ini Bapak Ibu Tidak perlu Harus mengupload Video pengimbasan Terlebih dulu Ini saya Belum melakukan Pengupload Video pengimbasan Tapi saya Bisa Download Sertifikatnya Nanti video pengimbasannya Boleh Bapak Ibu Upload Belakangan Nah demikian Bapak Ibu Untuk tutorial Cara mendownload Sertifikat Kelatihan Guru belajar Dan berbagi Seri AKM Atau Assessment Potensi Minimum Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Sertifikatnya